Kendaraan tempur Ampibi AMX-10P dan AMX-10PAC andalan Korps Marinir TNI Angkatan Laut Keluarga AMX-10 merupakan generasi kedua kendaraan tempur Ampibi beroda rantai yang dimiliki oleh Batalion Cavalry Korps Marinir TNI Angkatan Laut Rampur ini didatangkan ke Indonesia pada tahun 1981 Sebelumnya pada generasi pertama Korps Marinir TNI Angkatan Laut telah diperkuat dengan BTR-50P sebagai pengangkut pasukan dan tank Ampibi PT-76 dari Uni Soviet Keduanya didatangkan dalam rangka persiapan operasi Trikora di awal tahun 1960-an Mengenai riwayatnya, proyek pengembangan AMX-10P mulai digagas tahun 1965 untuk menggantikan AMX-VCI dalam layanan Resimen Mekanik Angkatan Darat Perancis Prototipe pertama AMX-10P versi IFV atau Infantry Fighting Vehicle selesai dibangun tahun 1968 Rampur ini merupakan produksi pabrik senjata GI-AT Industries yang kini namanya berubah menjadi Nexter Mengenai spesifikasinya, AMX-10P memiliki panjang 5,7 meter, lebar 2,7 meter, dan tinggi 1,8 meter Kendaraan berbobot 14,2 ton ini diawaki oleh 3 kru terdiri dari komandan, penembak, dan pengemudi Sementara untuk mengangkut pasukan, kabinnya dapat menampung 8 personel pasukan bersenjata AMX-10P ditenagai oleh mesin diesel Hispano Suiza model 1152 berdaya 276 tenaga kuda Dengan kapasitas tangki bahan bakar penuh berupa 528 liter solar AMX-10P dapat menjangkau jarak operasi sejauh 600 kilometer Persenjataan utama AMX-10P berupa Canon Otomatis F2 M693 kaliber 20mm berkapasitas 800 butir peluru Selain versi IFV, GI-AT Industries juga merilis versi pendukung tembakan atau Fire Support Vehicle dengan kode AMX-10PAC Rampur ini mengadopsi Turet yang serupa dengan Panhard ERC-90 SAGAE berkenan 90mm Sejak diperkenalkan tahun 1973, sebanyak 1750 unit keluarga AMX-10P telah berhasil diproduksi dalam berbagai varian Selain digunakan oleh Perancis, keluarga AMX-10P juga diadopsi oleh angkatan bersenjata Yunani sebanyak 105 unit Irak 100 unit, Arab Saudi 293 unit, Qatar 40 unit, Uni Emirat Arab 15 unit, Maroko 10 unit, dan Bosnia Herzegovina 25 unit Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara pengguna 34 versi AMX-10P dan 10 versi AMX-10PAC Negara kedua adalah Singapura dengan 44 AMX-PAC Negeri Singa membeli Rampur ini tahun 1994 Sekaligus menjadi negara pembeli terakhir sebelum jalur produksinya ditutup Keluarga Rampur AMX-10P telah menyandang cap battle proven Kendaraan tempur ini digunakan dalam Perang Iran-Irab, Perang Teluk, Perang Bosnia, dan terakhir dalam Perang Saudara Irak pada tahun 2014 hingga 2017 Demikianlah pembahasan singkat kita kali ini Mengenai Rampur AMX-10P dan AMX-10PAC Andalan Korps Marinir TNI Angkatan Laut Sampai jumpa dalam pembahasan-pembahasan berikutnya hanya di channel ini Salam Airspace Review Terima kasih telah menonton!